Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bita Putri Zanti Jumpa lagi dengan materi, organ dan sistem pencernaan manusia Maukah kalian, apa saja organ dan sistem pencernaan manusia Dan bagaimana sistemnya Mari kita pelajari secara bersama Audio Jungle Selamat berjumpa kembali pada pembenjaran IPA terpadu Untuk sekolah menengah pertama Pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama tentang pencernaan pada manusia Sebagaimana kita ketahui bahwa kita membutuhkan makanan Untuk memperoleh nutrisi dan sebagai energi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari Taukah kamu, agar makanan dapat digunakan tubuh? Proses apakah yang terjadi pada makanan tersebut di dalam tubuh kita? Makanan yang kita makan akan mengalami 4 tahapan proses Tahapan pertama adalah proses penelan Kita menggigit dan mengunyah makanan Agar makanan dapat dipecah menjadi lebih kecil Supaya selanjutnya dapat ditelan Kemudian makanan masuk menuju lambung Di lambung, makanan dalam potongan-potongan kecil tadi Dicerna menjadi lebih halus lagi Proses kedua ini disebut mencerna Setelah bentuk makanan dipecah menjadi lebih sederhana Makanan ini selanjutnya aksi cerna dan diserap di us alus Diedarkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi Proses ini disebut menyerap Tidak semua makanan yang kita makan dapat tubuh kita Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh kita tersebut Dibuang dengan cara melewati usus besar Dan selanjutnya dibuang keluar tubuh melalui anus Berikutnya kita akan membahas alat-alat pencernaan pada manusia Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan Saat kita mengunyah Proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai Tenggorokan merupakan jalan pencernaan Yang digunakan makanan untuk penyuju esopagus Esopagus terdiri dari otot dengan bentuk seperti tabung Yang letaknya membentang dari paring hingga ke lambung Melalui suatu mekanisme gerakan mermas yang dinamakan gerakan peristaltik Esopagus akan mengantarkan makanan ke lambung Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap Dari lambung, makanan akan menuju ke usus alus Usus alus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu us 12 jari atau duodenum, 2 jujenum, yang ketiga us penyerapan atau ilew Setelah itu, makanan akan menuju ke usus besar Di sini, makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan Dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan us besar dan anus Fungsinya adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi peces dan menyimpannya Saat ada peces, masuk ke rektum Sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak Untuk menentukan peces tersebut perlu dikeluarkan atau tidak Sedangkan anus merupakan pintu terakhir dari stim pencernaan manusia Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan peces keluar dari rektum Belum saatnya, selain itu otot ini juga akan mencegah tabung air besar secara spontan saat tidur Pencernaan mekanik terjadi ketika kita menggigit dan lumungnya makanan menjadi potongan-potongan kecil sebelum kita menelannya Di dalam lambung pencernaan mekanik masih terjadi Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut Kita mengunya makanan dengan gigi dan bantuan lidah Proses ini disebut pencernaan mekanik Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik Tapi, struktur molekulnya tidak berubah Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus Dan enzim yang disebut amylase Untuk membantu pencernaan kimiawi di mulut Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana Sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan Selanjutnya, pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula ketika makanan sudah selesai diproses Di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke persanjutnya melalui esopagus Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai berjumpa kembali Sampai jumpa kembali